Aku bacain dulu ya, by the way nama kamu bagus banget dong. Jesseline Thea Lestari merupakan mu'alaf yang sebelumnya merupakan seorang ateis. Jesseline telah tujuh kali dibaptis, ini mu'alaf, tapi sebelumnya tujuh kali dibaptis, jadi Kristen ya. Yang dulunya seorang pemusik di gereja, yang menurutnya agama terdahulunya tidak masuk logika. Yang pertama, ucapan dan perkataan Anda sama sekali tidak sinkron dengan buah hidup, tingkah laku, dan sikap Anda sendiri. Saling bertentangan dan sangat kontradisi. Alih-alih menjadi teratur, terpagari dengan baik dengan convertnya Anda seperti yang Anda harapkan, malah Anda semakin liar. Di dalam iman Anda sekarang, ada suatu frasa yang sangat terkenal, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang artinya, oke, biarkan orang beriman dengan apapun pilihan iman mereka. Tapi apa yang Anda lakukan? Anda sibuk pergi podcast sana, podcast sini, bahas-bahas iman Kristen, bahas-bahas Alkitab, manuskrip, bahkan bahas Paulus dan bahas para rasul, seakan-akan membuat kesannya bahwa Anda paling mengerti mengenai iman kekristenan. Padahal Anda sama sekali tidak mengerti apa tentang iman kekristenan. Kita tidak bisa bermain-main, Sof Darah. Anda tidak dibutuhkan kekristenan untuk membela iman Kristen. Sementara Anda homoseksual sudah terkena HIV, selalu berpura-pura jadi apologet. Bajingan kalian itu. Bajingan tidak perlu membela iman Kristen. Tuhan tidak butuh bajingan membela iman Kristen. Mengatakan bahwa si apologet ini juga yang terkena HIV sudah berhubungan seksual juga dengan katanya debater lain. Ini bajingan sekali mereka. Kalau betul, ini kalau betul, ini bajingan sekali mereka ini. Ini bajingan sekali. Namanya debater Kristen, debater rendah semua, debater gundulmu. Saya kasar saja ya, Sof Darah. Saya tidak takut, tidak risih. Alkitab pun kasar terhadap orang-orang bejat yang mempermain-mainkan kesucian Tuhan. Alkitab tidak pernah bermulut manis terhadap orang bejat yang sementara melayani Tuhan, sementara melakukan kebejatan. Tidak ada itu. Paulus berkata kepada orang-orang Galatia yang mempermain-mainkan doktrin yang suci, mereka dikatakan orang Galatia yang bodoh. Itu Paulus. Tuhan Yesus menghardik orang-orang farisi ahli-ahli Taurat itu yang seperti kuburan berlabur putih. Dari luar kelihatan hebat sekali, suci sekali, tapi dalamnya penuh dengan dosa, tulang belulang, bau busuk. Yesus berkata, pertobat kalian orang munafik seperti kuburan. Dari luar kelihatan putih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Viral. Oi, ini apologet. Ini pembela iman Kristen. Pembela dendasmu, gundulmu. Tidak ada pembela iman Kristen karbitan seperti itu. Harus belajar teologi baik-baik. Harus betul-betul bergumul. Sehingga menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan benar, dengan lurus. Dan juga bisa menjaga hidup moral secara konsisten, saudara. Paling tidak menurut saya, dosa yang sangat serius seperti berjinah, seorang hamba Tuhan tidak boleh lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TNC, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita katakan bersama beberapa hari yang lalu. Jesseline ya, itu diundang di podcast-nya Dr. Richard. Dan itu membuat marah banyak sekali Polikardus. Sebelumnya, Dr. Richard sudah pernah mengundang Elia Miron. Terus juga Kodondi sebagai perwakilan dari Muslim. Dan sekarang Jesseline juga diundang. Dan hal itu tentu saja membuat marah banyak Polikardus. Karena kita tahu, banyak sekali Polikardus yang pingin terkenal. Pingin viral. Pingin diundang di podcast channel-channel besar. Tujuannya apa? Supaya terkenal dan makin banyak donatur-donatur yang akan membantu mereka. Mereka melihat bagaimana Elia Miron. Dari bukan siapa-siapa. Dari yang sebelumnya tidak pernah diperhitungkan. Tidak pernah dianggap. Begitu tampil di podcast-nya Dr. Richard. Namanya melambung. Melambung karena kontroversi yang dia sajikan. Pernyataan yang benar-benar tanpa dasar. Tetapi, banyak sekali donatur Islamfobia yang tiba-tiba mendukung Elia Miron. Yang sebelumnya, untuk tempat tinggal saja, Elia Miron harus numpang di tempat Lina Widjaya. Lantaran dia harus keluar dari rumah karena ingin ngecek kondisi kesehatannya. Dia takut keluarganya tahu bahwa dia mengidap penyakit tiga huruf. Terakhir dia harus nginap di rumah Lina Widjaya lantaran. Lantaran kalau nginap di hotel mahal coy. Nginap di hotel mahal. Seterpuruk itulah Elia Miron saat itu. Tapi begitu diundang Dr. Richard, donatur masuk begitu banyak. Bahkan Lina Widjaya minta bagian. Lina Widjaya minta komisi dengan Dr. Richard. Bahkan minta diajak kalau jalan-jalan ke luar negeri oleh Elia Miron. Tapi kita tahu Elia Miron tidak mau berbagi. Semua dia telan sendiri. Dia jalan-jalan ke luar negeri dengan uang donatur. Uang donasi setelah dia viral. Jadi sebegitu inginnya mereka itu viral teman-teman. Kenapa? Karena memang itu akan mendatangkan donatur-donatur yang sangat banyak. Karena ini kan mereka saling berebut nih. Donaturnya segitu-gitu aja. Orangnya tetap. Tapi persaingan di antara Polikardus keras. Keras teman-teman. Kamu harus menonjol. Kamu harus berani tampil beda. Kamu harus berani menghujat Islam. Itulah kenapa orang-orang seperti Louis Prasetyo, Tante Didit Yuli, yang sudah lama berapologi, tapi gitu-gitu aja. Secara jumlah penonton banyak. Tapi mereka tidak bisa menggait donatur-donatur Islamphobia. Karena mereka kurang dalam menghujat. Kurang. Jadi memang makin jago hujat, donasi akan makin banyak. Kalau kita melihat Polikardus-Polikardus ini. Dan hal ini membuat banyak sekali Polikardus yang tertarik untuk diundang di podcast-podcast besar. Dan begitu iri kalau ada orang lain yang diundang. Dan kali ini kita akan lihat ya bagaimana Polikardus begitu ngamuk melihat Yeselin diundang. Bahkan Elia Miron itu ikut-ikutan komentar juga. Ikutan panas. Ya ikutan panas karena Yeselin diundang oleh Dr. Richard. Sehingga dia nggak bisa banggakan lagi kan bahwa dia satu-satunya. Perempuan dari pendebat. Eh sorry, dia bukan perempuannya. Maksudnya dia salah satu. Salah satu dari apologet setelah kodon ditang yang diundang oleh Dr. Richard. Yang diundang ya. Kalau Edwin, Edwin nggak diundang. Edwin nggak diundang, tapi datang sendiri. Tanpa rasa malu datang sendiri mewakili Elia Miron yang diundang. Nah itu beda ya. Itu meminta dirinya untuk tampil. Jadi itu pemain pengganti teman-teman. Penggantinya pun secara paksa. Bukan Dr. Richard yang undang. Nah jadi makin rame orang-orang yang pernah diundang dari kalangan apologet ini membuat nilai jual. Kebanggaan itu makin turun. Jadi Elia Miron melihat bahwa oh nggak ada lagi yang spesial kalau semua orang diundang kan begitu. Tapi Alhamdulillah, tapi Alhamdulillahnya Elia Miron masih bisa senang. Karena dari kalangan Polikardus, cuma dia. Kalau dari kalangan Polikardus kan baru dia gitu. Sedangkan Polikardus yang lain belum ada diundang. Pak Mom-Bom belum, ya Lidara, Ki Amat, Ferguson. Nggak, belum. Hanya kamu kok, masih bisa kamu banggakan. Oke, kita akan dengarkan dulu bagaimana Jesseline ya, itu dimarah-marahi, dimaki oleh Elia Miron karena tampil di podcastnya Dr. Richard. Bagaimana ngomel-ngomelnya? Kita saksikan dulu video ini. Ngobrol, karena menurutku ini suatu hal yang menarik. Kamu pindah dari agama Kristen, kita bilang, ke entah ke ateis, entah ke mana, terus kamu pindah ke? Muslim. Muslim. As a Muslim. Mohon maaf ya, ini kan cuma pertanyaan. Iya. Kenapa kamu pilih Muslim, sedangkan sebenarnya dari beberapa pilihan yang lain, baik ini Kristen ataupun ateis, menurutku Muslim ini yang paling tidak menguntungkan bagi wanita. Exactly. Sebenarnya itu tidak menguntungkan bagi wanita secara logiknya tidak menguntung. Patriarki? Yes. Dan pokoknya sebagai wanita itu benar-benar ya tidak setara dan sedikit dirugikan lah ngomongnya. Benar ya, tapi seperti itu ya? Iya, memang ada pandangan seperti itu. Kenapa? Padahal kamu bisa memilih loh. Kalau orang lain mungkin lahir secara Islam kan tidak bisa memilih nih. Tapi yang kamu kan sempat di Kristen. Betul. Di Kristen itu kita ada yang anggap benar-benar setara. Yes. Kurang lebih setara ya? Equal lah. Equal ya? Apalagi kalau di ateis. Yes, itu lebih tidak ada batas lagi. Tidak ada batas. Terus gue sama, kita sama-sama nafas, sama-sama makan. Iya, benar. Benar banget. Tapi kalau di agama Islam tidak seperti itu. Karena, again, itu kembali senamanya karena sifatnya saya, khususnya saya pelihara. Kayak, again, kalau the religion I born in, kan belum tentu saya perlu pegang sampai saya meninggal dong. And then now I make a choice. Aku pilih Islam karena saya sadar diri sebenarnya. When I become atheist, itu kan saya pas saya masih megang Kristen, saya megang atheist nih. Saya gak mau nih. Saya istilahnya saking, saking saya sok tahu atau saking saya pingin superiornya ya, saya pingin menyatukan dua barang supaya complete. Karena what I didn't get in Christian, I get it in atheist. Jadi aku jalanin bareng-bareng. Saat aku pindah ke Muslim, aku pindah menjadi seorang Muslim, aku pindah ke Islam adalah karena itu yang bisa mengontrol diri aku. Jadi aku tidak menganggap diri aku itu segala-galanya. From the rules, because people like me, itu butuh rules. Tanpa rules, gak ada batas di dunia ini bagi saya. Jadi, kenapa harus dibutuhkan patriarki itu? Karena there is women like me. Kalau misalnya kami dibiarkan sendiri, itu dia hancur bener. Hancur. Gitu loh. Jadi, sometimes ada tujuan sebuah agama. Kenapa sih agama bisa dikontrol? Kenapa kita dikontrol oleh patriarki? Karena sebenarnya perempuan juga. We are best to be advisors. When we become advisors, ha-ha kayak saya nih. Kalau saya jadi pemimpin, saya jadi leader. Karena I also have my, apa ya, superiority dan saya selalu melihat. I can think better than you. I can make better than you, kan. One day, who can coach me gitu loh. Because I always feel better. Satu hari, sepantai-pantai yang lompat, tupai yang lompat pasti jatuh. Walaupun kita sepinter-pinternya, tapi kalau kita gak mau nunduk, kita pasti jatuh. And I believe that will happen. Jadi sebelum itu terjadi pada saya nih, saya udah ngerti nih, diri saya nih kuat banget, keras banget. Kadang aku juga gak ngerti ya. Aku bahkan mau nasihati diri aku nih, lu jangan ambil keputusan begini. Tapi saking kerasnya pendirian saya, dan dibesikan dengan logik yang jelas, dan faktanya begini nih, mendukung nih. Bahkan hati-hati saya nih, saya udah gak bisa melawan keinginan saya. Jadi our heart udah gak bisa melawan keputusannya. Agak aneh pernyataan kamu dengan apa yang terjadi. Karena biasanya orang yang tidak bisa ditahan, orang yang dominan, orang yang meledak-meledak, orang yang logik banget gitu ya. Pasti gak pengen dikontrol, dan ketika mereka tidak pengen dikontrol, mereka pasti akan pindah ke sebelah nih. Iya. Atau ke ateis nih, kayak gitu. Karena disini anda sangat dikontrol loh. Yes. Anda sangat dikontrol. Pemikiran anda, ya kebetulan Jesseline disini pake hijab kayak gitu ya. Betul, betul sekali. Dan hijab Jesseline memang sudah dikontrol ya. It's the shape of control. Begitu juga dengan patuh kepada suami. Exactly, betul sekali. Menunduk kepada suami. Tidak boleh, ada banyak nanti kita. Saya mau menanggapi narasi mbaknya yang ngomong bahwa alasan beliau berpindah dari keyakinan sebelumnya kepada keyakinan sekarang itu adalah agar beliau bisa lebih terkontrol dengan aturan-aturan yang ada. Jadi beliau membutuhkan religion atau agama yang bisa mengontrol dia dengan aturan-aturan tertentu. Karena beliau merasa bahwa dia adalah orang yang sulit dikontrol dan lain sebagainya. Dan bagi saya itu sasa saja. Ya karena itu pendapat beliau dan beliau juga yang menjalani. Tapi ada beberapa yang perlu saya highlight dari ucapan itu. Yang pertama, ucapan dan perkataan anda sama sekali tidak sinkron dengan buah hidup, tingkah laku, dan sikap anda sendiri. Saling bertentangan dan sangat kontradisi. Alih-alih menjadi teratur, terpagari dengan baik dengan konvertnya anda seperti yang anda harapkan. Malah anda semakin liar. Di dalam iman anda sekarang, ada suatu frasa yang sangat terkenal. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang artinya, oke biarkan orang beriman dengan apapun pilihan iman mereka. Tapi apa yang anda lakukan? Anda sibuk pergi podcast sana, podcast sini, bahas-bahas iman Kristen, bahas-bahas Alkitab, manuskrip, bahkan bahas Paulus dan bahas para rasul, seakan-akan membuat kesannya bahwa anda paling mengerti mengenai iman kekristenan. Padahal anda sama sekali tidak mengerti apa tentang iman kekristenan. Buktinya apa? Hal-hal mendasar saja anda tidak mengerti. Ketika anda mengatakan Paulus adalah nabi, ketika anda mengatakan anda dibaptis berapa kalilah, dan banyak hal sebagainya. Nah, jadi perkataan anda ketika berkata, saya convert kepada yang sekarang, saya lebih tenang. Tidak, anda semakin liar. Jika anda berbicara tentang iman kekristenan, yang tidak lain adalah iman anda sebelumnya, sebelum anda convert kepada iman yang sekarang, dengan literatur yang sah, dengan data-data yang valid, dengan data-data yang kurat, ya enggak masalah, itu sah-sah saja. Tapi justru, anda sendiri menunjukkan kebingungan anda. Dan kebingungan itu, yang lebih mengherankan lagi, itu berusaha anda yakinkan kepada audiens dengan mengemasnya dengan berbagai rupa. Ada bahasa Inggris dicampur-campur dengan bahasa Cina dan lain sebagainya, untuk membuat kesan seolah-olah apa yang anda sampaikan itu benar. Padahal sama sekali, substansi dan esensinya tidak ada sama sekali. Begitu. Jadi, bukannya semakin tertib, bukannya anda semakin terpagari seperti yang anda harapkan, justru anda semakin liar. Dan anda tidak menghidupi perasa tadi. Untukmu agamamu dan untukku agamaku, itu tidak anda hidupi. Jadi, coba ucapan itu dan tingkah laku itu. Buah hidup itu harus sinkron, mbak. Seperti perkataan Yesus sendiri. Dalam Matius 7, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Tuhan saya pernah bersabda, orang ngomong apapun, tetapi kalau tidak ada buahnya, itu tak berguna. Nah, begitu juga kepada anda. Kamu ngomongin apapun, buahnya itu tidak sama dengan apa yang anda omongin. Jadi, periksa kembali. Apa yang kamu cari? Dan anyway, di dalam kekristianan bukannya tidak ada larangan dan batasan dalam melakukan apapun. Mungkin anda berharap di dalam kekristianan banyak aturan-aturan seperti yang anda peroleh dalam iman anda yang sekarang. Tapi justru, hukum Yesus, hukum Kristus, itu adalah hukum yang paling sulit. Karena Yesus mengatakan kasih alamu, kasih sesamamu, dan bahkan kasih musuhmu. Dan itu dibuktikan oleh Yesus sendiri. Yesus tidak pernah hidup secara amoral. Yesus itu memiliki moral. Dia membuktikan apa yang dia ucapkan. Ketika dia disakiti, dia tidak melakukan perlawanan. Dia tidak pernah ajar membunuh orang. Dia tidak pernah ajar memperkosa orang atau siapapun. Dan dia tidak pernah mengajarkan perbuatan-perbuatan yang asusila. Jadi, ya, coba deh. Mungkin ketika anda menjadi kristian, anda belum belajar sepenuhnya. Jadi, ya, pesan saya, ya, kalau anda sudah milih convert kepada imannya sekarang, hidupilah imanmu sekarang. Tidak perlu sibuk sana, sibuk sini, ya. Ketika saya mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda, saya menyajikan data dan literatur yang pasti, loh. Jadi, anda pun harus bisa, dong, melakukan hal yang sama. Gitu, ya. Gitu. Tuhan berkati. Awal mulanya saya dengar tentang Elia itu, itu ditunjukkan oleh seseorang kepada saya. Dia bilang, wah, ini ada satu cewek yang lagi viral diwawancara oleh dokter siapa itu, Lee atau siapa itu, ya. Nah, lalu tunjukkan kepada saya, wah, ini cewek ini hebat, loh. Ya, maka saya terima itu sebagai ada cewek, gitu loh. Saya juga belum dengar dia, tapi dikasih tahu ada cewek. Ya, saya lihat mukanya juga muka cewek. Jadi, saya menganggap dia cewek. Belakangan, ada orang yang kasih tahu saya, eh, itu laki-laki. Loh. Saya menonton terakhir itu, ada video satu orang yang diwawancara dokter, siapa, dokter Lee, kayak siapa, tuh. Richard Lee itu, ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara, tuh. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara, tuh. Ya, nama Elia itu, loh. Apakah Isa al-Masih itu, Yesus? Bertentangan terjadi. Ada yang bilang, oh, bukan, bukan, bukan. Ya. Yang lagi viral, anak muda, nama Elia Miron. Seorang anak muda, apologet, umur 19 tahun. Dia bilang, bukan. Kalau saya beda dengan dia. Kalau saya bilang, iya. Yesus itu Isa al-Masih. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi, Elia Miron seperti biasa, hanya bisa bacot-bacot, tanpa dalil, tanpa data. Dia mengatakan bahwa, ini Jesseline ternyata mu'alaf, karena butuh agama yang bisa mengontrol dirinya. Butuh agama untuk mengontrol diri. Jadi, di sini saya ingin katakannya, bahwa agama itu wajib. Wajib membuat manusia jadi lebih baik. Kalau ada orang yang beragama, pindah agama, malah menjadi lebih liar, lebih bejat, lebih gak benar. Tinggalkan agama tersebut. Tinggalkan agama yang membuat anda lebih bejat. Jadi, sebenarnya, penjelasan dari Jesseline itu sangat jelas. Dia mengatakan bahwa Islamlah satu-satunya agama yang berhasil untuk mengontrol manusia. Untuk membuat manusia terarah. Manusia on the track, di jalurnya. Itu yang ingin disampaikan oleh Jesseline, tapi diplintir oleh Elia Miron. Kita tahu, agama yang menerapkan aturan yang sangat ketat untuk umatnya, itu adalah Islam. Bahkan saking ketatnya, banyak orang-orang yang meninggalkan Islam, kadang gak bisa ikut aturannya. Contoh, Saifuddin Ibrahim. Dia murtad bukan karena mendapatkan kebenaran di agama sebelah, enggak. Karena dia gak tahan dengan agama Islam yang banyak aturan. Harus sholat, harus puasa. Dia gak mau lagi dikontrol. Terus, kita juga tahu bagaimana Gilbert Lumondong mengatakan bahwa umat muslim itu banyak aturan. Gak enak. Beda dengan Kristen. Bebas. Aturannya sedikit. Gak ada. Bahkan ya. Untuk bergerja saja, cuman dodok berdiri, dodok berdiri. Tepuk tangan, nyanyi. Beda dengan Islam. Harus wuduk duluan. Ada tata caranya. Gak boleh sembarangan. Ada aturannya. Dan kita tahu, manusia ini, teman-teman. Kalau gak ada aturan, kita akan jauh lebih jahat. Jauh lebih liar dibandingkan binatang. Kalian bisa lihat. Orang yang tidak takut dengan Tuhan, biasanya hidupnya. Akan sadis. Akan ngeri, teman-teman. Ngeri. Kenapa orang tega membunuh orang lain? Tega menyakiti orang lain? Karena dia tidak pernah takut dengan hukuman Tuhan. Mereka tidak takut. Itulah mereka dengan gampangnya bisa menyakiti orang lain. Kita lihat. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Sadar bahwa hidup kita, itu semua. Semua dikontrol oleh Tuhan. Dilihat oleh Tuhan. Maka kita akan selalu berusaha menjadi lebih baik. Itu manusia. Manusia itu kalau gak dikontrol, jauh lebih jahat daripada binatang. Jauh lebih sadis. Jauh lebih tidak ada aturan. Manusia itu bisa sejahat setan. Bahkan bisa lebih baik daripada malaikat. Kita tuh limiternya itu jauh lebih besar. Itu biar teman-teman tahu. Itulah kenapa agama itulah sebagai guideline, rambu-rambu, supaya kita gak salah jalan. Tapi kalau Elia Miron, dia pengennya bebas. Kenapa dia pengen bebas? Ya seperti yang disampaikan oleh Lina Wijaya. Orang-orang LGBT tidak mungkin cocok dengan agama Islam. Enggak mungkin, teman-teman. Kelaku LGBT tidak pernah bisa cocok dengan Islam. Karena Islam menentang keras LGBT. Islam akan berdiri untuk melawan LGBT. Apalagi orang-orang yang ingin melegalkan LGBT di Indonesia, itu pasti akan dilawan habis-habisan oleh Islam. Untuk itu mereka pengen sekali menyingkirkan agama Islam. Sangat ingin. Dan kita tahulah bagaimana Elia Miron punya kelakuan. Dan ini sangat gak pantas. Seorang Elia Miron mengomentari. Mengomentari kelakuan Jesseline. Dia katakan bahwa dari buahnya kita bisa mengenal siapa dia. Dari buahnya kita bisa mengenal agama yang dia anud. Kalau jago ngomong, tapi kelakuan gak benar, buahnya busuk, itu gak akan ada gunanya. Gak ada gunanya. Itu malah jadi munafik. Cuman jago ngomong, harus begini, harus begitu. Tapi kelakuannya sendiri cabul. Kelakuannya sendiri bejat. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Dan sekali lagi, saya ingin katakan bahwa Elia Miron ini butuh cermin. Kalau dia kasih alamat ya, saya akan kirimkan cermin. Buat Elia Miron supaya tahu. Supaya tahu. Karena dia mengomentari Jesseline, seakan-akan dia lebih baik. Dia bilang, bahwa Jesseline, itu tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Karena sifat Jesseline, itu gak beres. Suka bahas-bahas kekristianan, dengan hadir di podcast-podcast sana-sini. Pengetahuan tentang Kristennya kacau. Sampai mengatakan tujuh kali dibaptis. Terus dia bilang Jesseline cuman modal, campur-campur bahasa Inggris sama Mandarin, sehingga audiens, pendengar, terkesima, terkagum. Ini saya ingin katakan, kalau bicara kemampuan komunikasi, saya harus katakan Elia Miron jauh lebih bagus dari rata-rata apologen. Baik itu Islam maupun Kristen. Bahkan Elia Miron dalam berkomunikasi, itu jauh lebih bagus daripada saya. Saya harus katakan itu. Kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan berretorika, itu bagus. Tetapi sekali lagi, gak ada gunanya. Gak ada gunanya kalau kelakuan gak benar. Seperti yang dia bilang. Gak ada gunanya kan, kalau kelakuan bejat. Dan mohon maaf Elia Miron, Lina Wijaya, Icah, sudah mengkonfirmasi apa yang terjadi pada diri Anda. Kalau yang ngomong cuma Lina Wijaya, kita mungkin masih, ya 50-50 lah. Bisa percaya, bisa tidak. Tapi Icah, sudah konfirmasi bahwa benar. Bahwa benar. Anda terkena penyakit tersebut. Jadi sekali lagi, cobalah Anda becermin. terlepas dari Anda ingin mengatakan bahwa Anda sudah bertobat. Oh, saya kan sudah tidak seperti itu. Itu kan kehidupan saya yang lama. Apa bukti Anda sudah bertobat? Apa buktinya? Sedangkan kelakuan Anda sampai detik ini. Cuma bisa komentar sana, komentar sini, tanpa menggunakan data. Tanpa menggunakan data. Jesseline hadir di podcast, Anda tidak terima. Kalau Anda hadir di podcast orang, orang harus terima. Itu benar. Menurut Anda. Anda juga membahas agama orang. Jangan lupa. Bahkan Deddy Kobuzer bilang apa? Anda sudah lompat pagar. Dan Anda sadar bahwa Anda lompat pagar. Bentuk sadarnya apa? Anda kabur, kan? Elia Miron kabur dari Indonesia. Tidak berani tinggal di Indonesia. Artinya apa? Dia sadar bahwa yang dia lakukan itu salah. Kalau memang Anda merasa yang Anda lakukan masih benar, kenapa Anda harus keluar negeri? Kenapa tidak tinggal di Indonesia? Kalau memang Anda merasa, wah di Jakarta tidak enak, ya sudah pindah Bali. Pindah Manado. Pindah daerah-daerah yang mungkin menurut Anda enak. Contoh saya. Banyak polikarnus fitnah. Oh kamu kabur. Halo. Saya menghindari masalah. Supaya apa? Supaya damai. Di Medan saya diancam-ancam oleh Laskar Polikarnus. Diancam. Bahkan didatangi. Ormas Islam siap membackup. Bahkan ada beberapa yang sudah menyatakan, yuk kita tempur. Saya berpikir kalau saya biarkan, orang bertempur, orang terluka gara-gara saya, sangat jahat. Saya rasa seperti itu sangat jahat. Jadi mending saya yang mengalah. Jadi yang waras mengalah. Yang waras yang mengalah. Kalau kabur itu ke luar negeri. Saya ke Jakarta. Jakarta sampai sekarang masih pusat. Pusat gitu. Kalau mau kabur itu ke pingkiran. Ke daerah-daerah yang orang gak bisa melacaknya. Jakarta ini bos. Jakarta. Bahkan kalau kepolisian benar-benar menganggap saya jahat. Mereka dengan gampang bisa menangkap kok. Buktinya apa? Semua prosedur kita ikuti. Semua prosedur, walaupun laporannya itu laporan palsu. Walaupun itu fitnah. Kita hadapi, kita tunjukkan data yang asli. Sampai deti ini, sampai deti ini akhirnya polisi apa? Melihat bahwa ternyata ini memang dipaksakan. Dipaksakan. Kita gak tahu ya siapa yang membekat mereka. Tapi kita memberikan data. Mereka pikir bisa semena-mena. Oh mereka pikir dengan kekuasaan, dengan uangnya. Bisa suka-suka. Tapi Alhamdulillah, perlindungan Allah nyata. Gak bisa mereka fitnah saya. Mereka karang-karang HTD, pendeta HTD itu ciptaan saya. Pernyataan HTD saya yang suruh. Luar biasa mereka fitnah. Dan itu diterima pula sebagai bukti permulaan. Bukti permulaan mereka terima. Bayangkan. Kepolisian terima. Harusnya kepolisian ngecek. Siapa yang ngomong itu? HTD itu apa? Benar. Produk ciptaan saya. Kan kelewatan memang. Tapi ya sudah lah. Mereka akan terus menggunakan segala cara. Elia Miron, kalau Anda merasa benar, kenapa Anda kabur? Udah itu aja. Kalau memang Anda merasa jeselin salah, laporkan. Sesimpel itu. Bukankah kalian bani tukang lapor? Polikartus ini kan bani tukang lapor. Kalau kita bicara dari buahnya, kita bisa lihat kok. Gak ada gunanya bibir Anda begitu licin, begitu jago berhitorika, mengatakan, wah ini kasih dan sebagainya. Anda sendiri gak sadar. Anda sendiri gak sadar. Anda katakan bahwa Yesus tidak pernah hidup secara amoral. Yes! Para nabi tidak pernah tidak mungkin hidup secara amoral. Dan kami percaya nabi Daud, nabi Sulaiman, atau Salomo, itu juga sama. Tetapi bagaimana di ajaran kalian hidup Daud, hidup Sulaiman, atau Salomo, wah kacau. kacau teman-teman. Kalau kita hanya menggunakan standar oh Yesus hidupnya tidak amoral, maka dia itu Tuhan. Masih banyak toko-toko di dunia ini yang kita bilang jauh, jauh lebih luar biasa secara manusia dibandingkan dengan beberapa toko-toko yang Anda banggakan. Kita contoh, Mahatma Gandhi. Bagaimana luar biasanya hidup Mahatma Gandhi. Pernah gak Mahatma Gandhi membalas kejahatan dengan kejahatan? Gak pernah. walaupun dia sanggup. Bunda Teresa, banyak sekali orang-orang yang luar biasa. Bahkan yang saya kenal, saya jumpai beberapa orang yang dijahati bagaimanapun gak pernah mau membalas. Sekalipun dia sanggup ya. Sekalipun dia sanggup. Karena orang membalas itu bisa dua. Orang tidak melakukan apapun ya karena dua hal. Karena dia tidak sanggup. Contoh nih, kita lihat orang ini baik ya, gak membalas. Mau gimana balas? memang gak sanggup. Gak sanggup dia balas teman-teman. Yang satu lagi, memang dia gak mau balas. Dia lepaskan pengampunan. Jadi ada dua. Sekarang kamu masuk yang mana? Jadi jangan semua orang kalian pikir, wah hebat dia yang gak membalas perlakuan buruk orang lain. Dia pengen balas. Bisa jadi karena gak sanggup. Ini yang kalian harus tahu. Terus, Elia Miron membahas masalah literasi. Dia bilang, contohlah dirinya. Ngomong Yesus dan Isa itu berbeda dengan menggunakan literasi. Plen. Coba tunjukkan mana literasi dari Elia Miron saat diundang oleh Dr. Richard selain omon-omon. Selain bacot. Bahkan pendeta Esra Soru dan Bambang Nursena seorang guru di kekristianan yang diakui ya. Guru yang diakui, bukan guru yang mengklaim dirinya sendiri atau cuma diikuti oleh segelintir orang. Bambang Nursena diakui, Esra Soru diakui. Mereka dua saja mengatakan Isa dan Yesus adalah toko yang sama. Toko yang sama. Datang anak kemarin sore, sok-sok bilang bukan. Ini Elia Miron lebih cocok sebenarnya ketemu dengan pendeta MJM. Kalau menurut saya lebih pantas, lebih cocok. Biar dia disekolahkan dulu. Diajari dulu gitu. Jangan hanya modal terkenal, modal viral, terus sudah menganggap dirinya apologet. Sekolah nggak jelas. Belajar di mana nggak jelas. Gurunya siapa nggak jelas. Terus sudah merasa paling benar. Ini kalau ketemu MJM dimarahin nih. Seperti ini teman-teman. Dimarahin nih pasti. Terus saudara, silakan saya minta Ibu Lina Bicara. Anda mau sharing di kanal Youtube saya. Saya sediakan kanal Youtube saya. Anda mau bicara apa ya. Jadi ini harus betul-betul dibongkar kalau menurut saya. Ini yang pertama ya. Kedua, saudara, saya sekali lagi mengatakan bahwa tidak ada itu orang Kristen itu tidak belajar teologi, dia tidak formal belajar teologi, tidak formal belajar Alkitab, ataupun kalau tidak formal dia duduk di bawah guru yang bagus, guru yang hebat, yang sungguh-sungguh apa namanya, belajar ya. yang sungguh-sungguh memang pakar di bidangnya, lalu belajar sungguh-sungguh sampai betul-betul matang baru bisa melayani Tuhan. Tidak ada itu orang yang tidak tahu asal-usul dari mana, apalagi baru-baru remaja 19 tahun, yang tidak jelas dari mana, belajar Alkitab dari mana, tiba-tiba cuap-cuap di media sosial, ngaku diri, apologet Kristen, ngaku diri, adalah pembela iman Kristen. Kamu kosong saja. Sorry, saya tidak percaya orang-orang YouTuber ini. Kalau YouTuber-YouTuber mau musuhi saya, silakan, saya siap lawan Anda semua. Saya lawan setan saja, takut saya. Saya lawan setan, takut Anda lebih lemah dari setan. Anda lebih lemah dari setan, setan lebih kuat dari Anda. Saya lawan setan, takut mati-mati. Ini tidak benar ini, ini sesuatu yang tidak beres, yang tidak benar. Jangan mempermainkan kesakralan pelayanan Kristen, jangan mempermainkan kesucian pelayanan Kristen. Dan juga dalam video lain, nanti sudah ada riset sendiri, ada postingan-postingan mengenai kasus ini, mengatakan bahwa si apologet ini juga yang terkena HIV sudah berhubungan seksual dengan katanya debater lain. Ini bajingan sekali mereka. Kalau betul ya, ini bajingan sekali mereka ini. Ini bajingan sekali. Namanya debater Kristen. Debater dasmu ya. Debater gundulmu. Saya kasar saja ya, saudara. Saya tidak takut dari sih. Alkitab pun kasar terhadap orang-orang bejat yang mempermainkan kesucian Tuhan. Alkitab tidak pernah bermulut manis terhadap orang bejat yang sementara melayani Tuhan, sementara melakukan kebijakan. Tidak ada itu. Paulus berkata kepada orang-orang Galatia yang mempermainkan doktrin yang suci, mereka dikatakan orang Galatia yang bodoh. Itu Paulus. Tuhan Yesus menghadirkan orang-orang farisi alih-alih Taurat yang seperti kuburan berlabur putih. Dari luar kelihatan hebat sekali, suci sekali, tapi dalamnya penuh dengan dosa, tulang belulang, bau busuk. Yesus berkata, bertobat kalian orang munafik seperti kuburan. Dari luar kelihatan putih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Tidak adalah kita berkompromi dengan dosa, kecuali orang berdosa itu bertobat sungguh-sungguh. Nah, kalau contoh yang paling clear, paling nyata itu adalah Daud yang berdosa, sedikit rusak, tapi bertobat di hadapan Tuhan, sadar di hadapan Tuhan. Nah, ini beda. Tapi Anda sementara terus mengaku apologet, mengaku debater Kristen, mengaku itu pembela iman Kristen, tapi hidup bejat, moral bejat, seperti itu berhubungan seksual laki-laki dan laki, ini sesuatu kebejatan luar biasa dan kekristenan tidak butuh Anda. Kekristenan tidak butuh Anda. Bagi saya, seorang pendeta reform ini serius sekali, karena saya juga melayani Tuhan di media sosial. Sorry, saya bukan YouTuber. Tapi saya pendeta Kristen yang melayani Tuhan melalui YouTube, melalui Facebook, melalui TikTok. Saya ingin memberikan pengaruh, saya ingin mengajarkan firman Tuhan yang sejati, saya ingin memberikan Injil melalui media sosial. Sorry saja, saya tidak akan kompromi dalam hal ini, saudara. Saya tidak bisa ditekan oleh siapapun. Setan sekalipun tidak bisa tekan saya. Saya kalau sudah serius untuk menegur satu hal yang memang sangat nyata sekali salah, saya tidak mundur sedikitpun. Saya tidak mundur sedikitpun. Maka begini, ini Ibu Lina Widjaya, kalau ini benar, Anda salah kalau Anda tidak bongkar. Anda harus bongkar, Anda harus kasih tahu semua orang, supaya orang berhati-hati. Karena ini sangat-sangat berbahaya, penyakit yang sangat berbahaya, lagi pula orang ini membawa-bawa nama Kristen, mengatasnamakan apologet Kristen, padahal dia adalah orang yang rusak, yang sebetulnya tidak boleh terlibat dalam pelayanan semacam ini. Ya sorry saja, pelayanan apologetika ini bukan pelayanan orang kedai tua. Bukan pelayanan orang nggak ngerti doktrin, orang hidup nggak beres, lalu kemudian pelayanan. No. Pelayanan apologetika adalah pelayanan yang suci, sama sucinya dan pendeta yang kotbah di gereja. Sama sucinya dan seorang politisi Kristen yang terjun di politik dan betul-betul jujur di sana, tidak korupsi lurus. Ya, sama sucinya. Jadi tidak bisa bermain-main di sini. Itu sebabnya saudara, beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu lah ya, mungkin setengah tahun lalu, ya maaf, tahun lalu. Seorang teman dari Belanda, bukan Paul Zhang ya, bukan Paul Zhang ya. Paul Zhang itu, ya boleh dibilang, bukan teman saya dalam hal teologi, bukan teman saya dalam hal pelayanan. Ya, karena menurut saya Paul Zhang ajarannya sesat ya, bukan Paul Zhang ya. Ada seorang teman dari Belanda yang kirim WA kepada saya. Eh Pak Pendeta, ini ada orang muda Pak Pendeta. Tinggal di asra saja, bagus sekali apologetiknya Pak Pendeta. Saya nggak tertarik. Saya bilang, harusnya nggak lupa jawaban saya waktu itu apa ya. Ya, dilihat dulu doktrinnya, saya bilang gitu. Saya bukan orang jenis keketang ya. Lihat orang tiba-tiba viral. Oi, ini apologetik. Ini pembela iman Kristen. Pembela dendasmu, gundulmu. Nggak ada pembela iman Kristen yang terbitan seperti itu. Harus belajar teologi baik-baik. Harus betul-betul bergumul. Sehingga menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan benar, dengan lurus. Dan juga bisa menjaga hidup moral secara konsisten, saudara. Paling tidak menurut saya. Dosa yang sangat serius seperti berjinah, seorang hamba Tuhan tidak boleh lakukan. Dosa yang sangat serius seperti korupsi uang gereja, seorang hamba Tuhan tidak boleh lakukan. Dosa yang sangat serius seperti pelecehan seksual terhadap istri orang, terhadap anak-anak remaja. Seorang pendeta atau apologet Kristen atau hamba Tuhan tidak boleh lakukan. Kalau melakukan ini, berhenti pelayanan. Pecat dari pelayanan. Nggak ada main-main di sini, saudara. Saya walaupun teman sendiri, teman sendiri yang mungkin doktrinya beres sama, tapi kalau sekali waktu ternyata saya tahu ada sesuatu yang pecat seperti itu dan ini serius, bukan sekedar dia bergebat dengan jemaatnya sampai habis-habisan begitu lalu. Oh ini pendeta, tidak suci. Oh saya tidak. Saya bukan orang seperti itu. Ada ruang-ruang di mana kita boleh toleransi. Ada ruang-ruang di mana kita boleh toleransi. Tapi kalau yang betul-betul serius ini, berjinah dengan jemaat, berjinah dengan istri orang, melakukan pelecehan seksual, korupsi uang gereja tidak tanggung-tanggung ya, korupsi uang yayasan tidak tanggung-tanggung. Bagi saya orang ini harus tetap dari pelayanan. Harus dipecat. Untuk hal ini agak benar ya, pendeta MYM ini. Kita lihat banyak orang itu cuma modal terkenal, modal berani tampil, modal viral, udah merasa paling benar. Ini yang kacau. Padahal teologinya masih berantakan. Bahkan Sovietul yang dianggap sebagai guru besar dari para polikardus, itu juga teologinya kacau balau. Teologinya kacau balau. Ini buat teman-teman Kristen, carilah guru yang benar. Carilah jagoan kalian yang benar. Yang benar-benar pemahamannya itu sesuai. Ini pemahamannya kacau. Merasa paling benar, merasa paling suci. Eh, ini MYRON itu cuma modal sensasi. Sensasinya apa? Sensasinya karena bentuknya membuat kita bertanda-tanya. Dia ini laki atau cewek? Itu yang pertama ya. Dan yang ngomong bukan saya. Yang ngomong bukan saya. Sudah banyak yang ngomong. Pendidikan melatuk juga termasuk yang ngomong kan. Bingung dia. Dia pun bingung. Estrasoro juga bingung. Jadi, modal sensasi tapi merasa udah paling hebat prestasinya. Apa-apaan ini. Terus dia bilang ajaran Yesus luar biasa. Tidak mengajarkan untuk membunuh, membalas. Ajaran Yesus paling luar biasa. Kenapa? Ajarannya kasihi Allah Tuhanmu dengan segenap jiwamu. Yang kedua, kasihi sesama manusia. Itu yang dibanggakan dari Elia Miron dari penjelasannya yang panjang lebar tanpa arah. Nggak karuan. Ujungnya apa? Cuman dua itu kan. Kasihi Allah kasihi sesama manusia. Itulah ajaran Islam yang Anda sampaikan itu ajaran Islam. Hablul min Aula dan Hablul min Anas. Itu inti ajaran Islam juga. Utamakan Aula nomor satu baru yang kedua utamakan sesama manusia. Penglakukan dengan baik sesama manusia. Tapi yang paling penting Aula dulu. Itu ajaran Islam. Hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Silahkan di cek. semua inti pengajaran yang ada di dalam kekristianan ya memang mengacu kepada itu. Hubungan dengan Tuhan hubungan dengan manusia. Dan itu yang disempurnakan di Islam. Hubungan tersebut bagaimana caranya? Kalau Yesus atau Nabi SAW itu memang sudah menjelaskan tapi belum detail. Belum detail gitu kan. Sama seperti seorang ibu ngomong sama anaknya. Nah ibu keluar dulu ya. Kamu baik-baik sama adik. Kamu baik-baik sama adik. Kasihi adikmu dengan benar. Oke mamanya keluar. Begitu pulang mamanya malamnya rumah berantakan. Rumah berantakan teman-teman. Kok bisa gitu? Si abang bilangnya adik lapar. Adik lapar. Jadi dia berusaha masak. Dia siapkan. Dia berantakan semua. Terus ini kok bisa rusak sana? Sofanya kok udah sampai seperti ini? Ya iya adik pengen main. Jadi dia temani loncat sana loncat sini. Barang rusak semua. Fas bunga pecah. Semua berantakan. Itulah kalau gak ada aturan. Kasih yang disampaikan baik-baik sama adik yang disampaikan itu tidak ada penjelasan. Sehingga si abang anak ini bingung gitu. Bingung. Itulah kenapa harus ada aturan jelas. Misalnya dibilang nah ini ibu pergi ya nanti jam 1 kamu ambil tuh dari kulkas kamu panasin nasi goreng. Udah ibu siapkan kamu tinggal panasin ke microwave. Panasinnya selama 3 menit. Pilih yang ini. Terus nanti selesai makan dibersihkan. Jam 3 jangan lupa belajar. Jam 3 belajar. Terus jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat juga. Jadi dijelasin satu-satu apa yang harus dilakukan. Jadi begitu ibunya pulang semua beres. Semua beres teman-teman. Kenapa ibunya harus sampaikan? Coba saya tanya. Kenapa? Supaya anak ngerti bagaimana yang benar. Kalau cuma dibilang nak baik-baik ya sama adik baik-baik ya baik-baik ini kan multi-tafsir. Kasih ini kan multi-tafsir. Betul tidak? Kita lihat kenapa orang sampai LGBT contoh Ki Amat sama Ferguson karena besarnya kasih Ferguson kepada Ki Amat maka Ki Amat dipeluk sama dia. Karena besarnya kasih. Belum lagi. Kenapa Jerman melancarkan Perang Dunia Kedua menyerbu Polandia karena besarnya kasih kasih bom kasih maki orang Polandia besarnya kasih teman-teman karena ini tidak dijelaskan dengan detail itulah kenapa Islam itu disebut agama panjempurna karena di Islam dijelasin dengan detail apa yang harus dilakukan aturan dari manusia dari mulai lahir sampai dia meninggal lahir bagaimana meninggal nanti bagaimana hanya di Islam yang ada jelas itulah kenapa dikatakan bahwa Nabi sebelumnya itu belum selesai akan dikirim penolong akan dikirim orang yang akan menjelaskan kepada kalian supaya kalian tahu supaya kalian terarah jadi ibaratnya Nabi-Nabi terdahulu itu sudah siapkan jalan mereka memang sudah buat jalan Nabi Abraham buat jalan supaya kita tahu bagaimana sampai ke surga udah ada jalannya tetapi belum ada pembatas jalannya teman-teman belum ada pembatasnya belum ada rambu-rambunya disini harus bawa mobil seberapa kencang disini harus pelan belum ada rambunya belum ada pembatasnya ujungnya apa jatuh ke jurang kalian bayangkan kalau kalian bawa mobil terus gak ada rambu-rambunya bahkan kalau lagi di highway itu gak ada pembatas jalannya wah orang masuk jurang teman-teman apalagi kalau bawanya malam tiba-tiba tikungan udahlah masuk jurang masuk jurang itulah kenapa Nabi Muhammad itu disebut Nabi penutup karena dia menutupi semua memberikan rambu yang jelas pembatas jalan yang jelas sehingga kita tahu mana yang boleh mana yang tidak boleh mana yang harus kita lakukan mana yang tidak boleh kita lakukan sedetail itu Islam penyempurna karena itu Islam itu agama penyempurna karena itu selesai udah proyek jalannya sudah selesai Nabi-Nabi sebelumnya Nabi Ibrahim dia buatin fondasinya terus Nabi berikutnya sebar kerikil sertunya baru Nabi berikutnya aspalin dari aspalin gitu kan baru Nabi Muhammad penutupnya selesaikan semuanya jadi dengan mengikuti Islam kita akan sampai ke surga karena hanya di Islam lah yang lengkap semua panduannya jelas kalau kita bicara Elia Miron Anda mengaca pengajaran Anda yang Anda anggap itu hebat itu sudah dibantah oleh pendeta-pendeta besar bahwa yang Anda sampaikan itu ngaco semua ngaco jadi bertobat lah gak ada gunanya Anda jago ngomong jago retorika tapi semua tongkosong tongkosong semua dan saya menyarankan memulai dari hidup Anda kalau memang Anda sudah bertobat Anda sudah bertobat mulailah dengan membenahi diri fokus kalau memang ingin fokus pengajaran kristian fokus pengajaran kristian gak perlu nyerang-nyerang orang kalau hidup Anda sudah benar baru boleh Anda kritisi orang lain kalau hidup sendiri belum benar jangan coba-coba deh kritisi orang lain ini saran dari saya ya kita boleh kritisi orang lain kita boleh kasih pendapat tapi harus ada dasar dan yang kedua pastikan dulu hidup Anda benar kalau hidup Anda sendiri gak benar jangan coba-coba nanti akan berbalik kepada Anda itu akan jadi bumerang itu saran saya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini makasih buat semuanya di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain kesempatan selamat menikmati selamat menikmati